Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad wa alaih sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barakatuh Saya hamba Allah dari Cirebon mau bertanya Apakah wakaf harus ditujukan kepada kegiatan keagamaan saja Atau dapat juga ditujukan kepada kegiatan sosial Terima kasih Ustaz atas jawabannya Baik, terbaik Ustaz untuk langsung menjawab pertanyaannya Terima kasih kepada yang bertanya Semoga Allah SWT memberikan kemudahan di dalam menjalankan kebaikan Amin Amin Barangkali juga dari yang bertanya ini akan berwakaf Untuk sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam Baik, jadi yang ditanyakan ini adalah tentang maukuf alihnya Kalau bahasa ininya nanti masrifnya kemana Nah, mungkin yang terkenal atau yang umum di masyarakat Wakaf itu ya masjid, matrasah, pesantren, dan lain-lain Itu yang masyur, yang terkenal Bahwa wakaf itu ya untuk kegiatan-kegiatan itu Nah, kalau dilihat dari contoh yang disebutkan oleh para ulama Itu justru contohnya adalah Banyak yang menyebutkan kegiatan sosial Contohnya misalkan Ini aja di dalam kitab ini Dikatakan contohnya adalah Saya wakafkan rumah ini untuk fakir miskin Berarti siapapun fakir miskin boleh memanfaatkan rumah tersebut Tapi kalau nanti memanfaatnya rebutan Maka bisa dikelola Sehingga nanti menghasilkan sesuatu Dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk fukuro al-masakin Intinya Untuk maukuf al-leh Untuk tujuan wakaf Atau pemanfaatan wakaf Itu ada di pelajaran sebelumnya Ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya Yaitu tentang syurutul maukuf al-leh Yang mana diantaranya adalah Allayakuna maksiyatan Nah ini Jadi Yang terpenting adalah Bukan untuk kemaksiatan Nah misalkan Ini diwakafkan untuk rumah sakit Rumah sakit kan sosial juga Ini diwakafkan misalkan Untuk sekolahan Misalkan Pendidikan lah Ini diwakafkan misalkan Untuk Tadi orang-orang fakir Ini diwakafkan untuk Orang-orang pinggiran Orang-orang Jalanan lah Yang gak Gak punya rumah Itu ya Kemudian Ini diwakafkan Untuk Misalkan Korban ini Misalkan kemarin Korban kemba ya Yang mereka Apa Terdampak Sampai rumahnya roboh Hancur Apalagi yang sampai tanahnya itu hilang Tanahnya akan bergeser-geser Sampai hilang Ya Allah Sehingga Perlu Tanah baru Nah maka Boleh wakaf untuk Apa namanya Untuk korban kempak Jadi Intinya adalah Bahwa Wakaf Tidak hanya Masjid Madrasah Pesantren Matris ta'alim Tidak hanya itu Bisa untuk kemanfaatan Kemanfaatan yang lebih umum lagi Yang jelas Bukan untuk Kemaksiatan Berarti termasuk juga Mungkin Ini butuh jalan Terkadang orang Mohon maaf Agak Agak Berat Agak pelit Ketika Tanahnya diminta Walaupun hanya setengah meter Untuk jalan Diminta untuk jalan umum Untuk jalan Semua orang Disitu Banyak Jadi Sebelah kanan setengah Sebelah kiri setengah Sehingga satu meter Lumayan buat Buat naik motor Lewat naik motor Tapi terkadang ada yang egois Udah kesana aja Minta satu meter kesana Punya dianya gak mau Padahal Itu adalah pahala yang mengalir Karena apa Memudahkan jalan kaum muslimin Muslimat Untuk lewat situ Untuk Untuk masyarakat Walaupun nanti Yang lewat situ kan Macem-macem ya Tapi yang jelas Jalan itu Jelas manfaatnya Kecuali Kalau sudah pasti Jalan itu Tidak ada lain Menujunya adalah Ketempat maksiat Ya jangan Kalau sudah jelas Jelas Untuk Kemaksiatan Misalkan ya jangan Karena Wakaf itu Tidak boleh Untuk kemaksiatan Pokoknya Selagi bukan maksiat Sesuatu itu adalah Mubah Boleh Apalagi sunnah Apalagi wajib Maka Sah Wakafnya Seperti itu Jadi Tidak Tertentu pada Hal-hal yang wajib Saja Tidak tertentu pada Hal-hal yang sunnah Saja Tidak tertentu Tadi wakaf Hanya untuk Imam masjid Boleh Wakaf juga Untuk Security Kompleks Sini Misalkan Itu ada Sawah Misalkan Satu hektare Kasian ini Security-nya Ini Pas-pasan Hasilnya Dari ini Maka Sudah itu Tanah Satu hektare Wakaf Untuk siapapun Yang jadi Security Dia berhak Apa namanya Sawat tersebut Misalkan Tapi tidak boleh dibangun Jadi artinya Wakaf untuk Apa namanya Untuk Dikelola Hasilnya Untuk Satu hektare Misalkan Satu hektare Kan jaga Keamanan Kemudian Untuk Tukang kebersihan Misalkan Wakaf Untuk tukang Kebersihan Yang disana Dan seterusnya Maka itu Sah Itu boleh Selagi Bukan Untuk Kemaksiatan Mohon maaf Kalau kemasiatan Contohnya Ini Wakaf Untuk Tempat Persinaan Atau Tempat Untuk Minum Homer Minum Arak Waduh Itu Nanti Jadinya Maksiat Maka Tidak Boleh Itu Wakaf Jadi Pertanyaannya Sangat bagus Bahwa Wakaf Itu Tidak Merluluh Hanya Untuk Urusan Keagamaan Saja Tapi Untuk Hal-hal Yang Mubah Yang Boleh Itu Boleh Jadi Tidak Selagi Tidak Untuk Kemaksiatan Maka Sah Wakaf Tersebut Wallahualam Biswa Tidak Tidak